Musim kampanye politik pada momen pemilu banyak dimanfaatkan oleh para calon anggota legislatif atau caleg untuk membuat beragam atribut kampanye. Karenanya, hal itu menjadi berkah bagi para pengusaha konveksi maupun percetakan. Pasalnya berbagai atribut itu dipesan dalam jumlah ratusan bahkan ribuan. Sebagai seorang yang baru pertama kali menjadi caleg, Ari Noveriana membuat beberapa atribut kampanye. Di antaranya, kemeja, stiker, dan banner. Selain itu, ada beberapa atribut lainnya yang masih dalam produksi, yaitu gelas, kalender, dan kaos. Untuk kaos, Ari memesan hingga 6.000 potong. Karena memiliki latar belakang desain, atribut-atribut caleg DPRD Kota Bandung itu pun dia rancang sendiri. Seluruh atribut itu menurutnya penting, meski tidak terlalu signifikan, seperti turun langsung ke lapangan atau melalui media sosial. Namun, semua upaya untuk menggalang suara harus dilakukan secara optimal. Kalau di banner aja, dari tahun kemarin sama tahun sekarang, sudah habis 100 juta banner aja. Kalau mengenai modal si banner itu sendiri, sebenarnya bannernya murah kan. Tapi pemasangannya, pemasangannya karena kita butuh bingkai juga, kita butuh yang otomatis kan banyak tim juga nanti yang terlibat, yang memasang di berbagai titik di wilayah di Dapil 7, di Kota Bandung. Sementara itu, Joni Toat Mulyadi, caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jabar 1 untuk Kota Bandung dan Cimahi, memiliki banyak variasi atribut kampanye. Tidak hanya yang standar seperti stiker, spanduk juga kaos, tapi juga atribut lainnya seperti korek dan kantong plastik. Produksinya pun tak tanggung-tanggung. Kalender dan brosur contohnya dipesan sebanyak 200 ribu lembar. Namun di antara itu semua yang dianggap paling efektif adalah billboard di jalan raya yang tersebar di 46 titik. Sebagian dari APK itu pun masih menumpuk di gudangnya, yang terdapat di daerah pasir Kaliki Bandung, menunggu untuk dibagikan sebelum masa kampanye usai. Tapi dengan sistem pemilu sekarang juga, bahwa di surat suara itu tidak ada foto. Kadang-kadang orang tahu muka, tidak tahu nama, atau tahu nama bisa tidak tahu muka. Nah itu yang perlu disosialisasikan. Jadi menurut saya ini sangat penting sekali. Berbagai atribut kampanye yang dibagikan oleh para caleg, membuat para pemilih konveksi kebanjiran pesanan. Salah satunya adalah konveksi yang berada di kawasan Marga Hayuraya, Kota Bandung ini. Memasuki bulan November lalu, produksi kaos kampanye maupun caleg telah meningkat hingga 5 kali lipat. Saat ini mereka sedang mendapat pesanan 35.000 potong kaos, dengan target 2.000 potong kaos bisa selesai setiap harinya. Harga sepotong kaos dibanderol Rp12.500 hingga Rp20.000. Sementara untuk kemeja dihargai Rp50.000 dan rompi Rp85.000 per potongnya. Kini setiap hari masih ada pesanan masuk. Namun dengan 28 pegawai, tidak semua pesanan itu bisa diterima. Karena masa kampanye yang pendek, yaitu sekitar 2 bulan saja. Untuk pesanan yang diterima memiliki minimal 1.000 potong pesanan, uang muka 70 persen, dan pemesan dikenal memiliki rekam jejak yang baik dalam pembayaran. Memang berkah tentunya. Kita ini dari saya juga teman-teman rekan-rekan ini yang ditunggu-tunggu. Kita kan istilahnya hari rayanya orang jahit lah, atribut, di orang cetakan juga gitu. 5 tahun sekali kita ikut andil gitu, merasakan. Setelah ini mungkin menghadapi untuk lebaran ya, jualan. Kayak gitu. Cuma sangat terbantu sekali dengan adanya pemilu 5 tahun sekali. Momentum kampanye pemilu tahun ini juga menjadi berkah bagi Cacep Rosidin, pemilik usaha percetakan di Jalan Pak Garsi. Sejak sebulan terakhir, ia mengaku usaha percetakannya ini banjir pesanan atribut kampanye, baik dari caleg maupun partai politik. Kondisi tersebut mengharuskan para karyawannya bekerja lembur. Pesanan terbanyak adalah sepanduk 2.000 caleg dari salah satu partai politik. 1 meter sepanduk dihargai 13.000 rupiah. Selain sepanduk, atribut kampanye lainnya yang juga banyak dipesan pada pemilu kali ini adalah botol minum berlabel caleg atau partai yang dibanderol mulai 27.000 rupiah per buah. Ada juga stiker. Stiker berukuran 6 x 12 cm dijual 750 per buah. Sementara untuk satu lembar kalender dibanderol 1.500. Untuk satu atribut yang diproduksi rata-rata berjumlah 1.000 buah dari satu orang pepesan. Dari sisi pembayaran, Cacep menerapkan uang muka sebesar 50 persen. Alhamdulillah kita Ciles Digital Print beserta teman-teman rekan-rekan asosiasi yang ada di Pak Garsi ini Alhamdulillah dapat rejekinya dari calon-calon atau caleg-caleg yang mau membuat itu atribut seperti banner, entah itu bendera, kaos, dan lain-lainnya. Bagi para pengusaha percetakan dan konveksi, momen kampanye yang diselenggarakan 5 tahun sekali ini adalah momen yang selalu mereka tunggu-tunggu. Karena hadirnya Pesta Demokrasi membuat mereka ikut kebagian rezeki. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.